Intro Kita dulu itu kan memimpin DPR Sekarang Mas Maman kan memimpin MPR Saya termasuk yang mengapresiasi bahwa Anda begitu aktif mengambil peran-peran rekonsiliatif Saya kira itu memang fungsi dari MPR sebagai rumah konstitusi Rumah kebangsaan Rumah kebangsaan kita Waktu itu saya ada usulan sebenarnya Komplek Senayan itu harus dirubah menjadi komplek majelis Karena sebenarnya itu bukan komplek Dewan Itu komplek majelis Dimana-mana di dunia ini Payung besarnya itu adalah majelisnya Dalam hal ini di Indonesia adalah MPR-nya Di Amerika misalnya Itu komplek Capitol Hill sebenarnya dengan Komplek Kongres Kongres itu MPR disana Nah kita juga demikian Nah itu satu point Pertanyaannya itu Itu dijalankan Ini sebagai Kesibukan yang ada konsepnya Atau instinktif saja Ini pertanyaan menggoda nih Sebetulnya Karena kita dengan Mas Pari Terbiasa sibuk Dan tidak biasa melakukan kegiatan-kegiatan Dan berhadapan dengan kegiatan yang luar biasa Maka ketika saya memimpin MPR Ya saya tentu Terbiasa membuat kegiatan Rasanya MPR harus terus berkibar MPR punya PR Adalah melakukan sosialisasi 4 milah Kita juga melihat Ada keprihatinan yang luar biasa Terhadap kehidupan Perbangsa dan negara kita Terutama Kau mudanya Anak miliar ini Perlu Diberikan pemahaman kebangsaan Yang lebih dalam lagi Ya Nah tentu dengan cara-cara yang lebih Kekinia Makanya sekarang saya Mas Pari ini Jadi Youtuber Itu bukan soal Apa-apa Bukan soal kecelakaan Bukan Tapi kesengajaan Untuk kita masuk ke Alam Mereka Sebagai anak-anak muda Sehingga kita ikut alur Pikiran mereka Banyak menarik sebetulnya Temuan-temuan yang saya hadapi Mas Pari Seperti juga Mas Pari Misalnya Memutuskan Ikut Mendukung Dan membantu Gibran Sebagai anak muda Yang punya masa depan Yang luar biasa Saya kira Mas Pari tentu punya pandangan Dan harapan Untuk anak-anak budaya Bukan soal Beliau Atau Gibran Yang presiden Bukan Tapi soal Sosok Gibran Anak muda Yang berani Maju Di pilkada Yang akan berlangsung Pada Desember Mendatang Enggak Lagi-lagi itu Kan itu lokal ya Politik pilkada itu kan Politik lokal Jadi kadang-kadang Orang itu Keliru memandangnya Seolah-olah ini semua Diatur dari pusat Enggak juga Itu lokal sifatnya Kalau di Solo kan Enggak ada alternatif Akhirnya orang lawan Kota kosong kan Ya susah juga Apa namanya Istilahnya itu Ngalahkan Gibran Susah juga Karena apa Ya memang dia Solo perlu Wali kota kan Dan bagi orang Solo Dia akan lihat Ini Kepentingan paling besarnya Kan kota saya Lebih baik Karena akhirnya Dilihat nih Kotak kosong Atau Gibran Akhirnya susah Bagus Tapi gini Ini pertanyaan tulus nih Mas Pak Lihat Gibran Kalau saya melihat Dia punya masa depan Sosok Anak muda Walaupun masih harus Banyak belajar Terutama dengan Lingkungannya Sejauh mana harapan Mas Pakhari Kalau Gibran nanti Terpilih jadi Wali kota Mengalahkan kota kosong Ya gak ada Semua juga Anak presiden Itu pasti punya Masa depan lah Ya kan Orang Mas Bambang Anak orang kampung Saya anak orang kampung Ini kan Tuh tetap punya Masa depan juga Jadi itu yang saya bilang Karena politisasinya itu Yang menyebabkan Ini jadi Konteks lokalnya Hilang gitu Padahal bagi orang Solo kan Dia cuma lihat Ini ada Gibran Ini ada kota kosong Saya mau titipkan Masa depan Dari kota ini kan Sama juga di Medan Juga demikian kan Ini ada Apa namanya Anak muda Ya kan S2 dari IPB Yang kebetulan Namanya Bobby Mamanya Bobby Ya kan Disini juga ada Tokoh yang lebih senior Kan gitu Orang-orang Medan Anak-anak muda Menaruh harapan pada anak muda Nanya gitu Kira-kira mana Yang akan lebih dinamis Buat saya Memang Bobby Akan jauh lebih dinamis Karena dia pengusaha Anak muda Dan memang Orang hebat Gitu loh Jadi Kita pilih dia Gitu loh Mas Terus Respon Mas Fari Atas Komen orang Waduh Mas Fari Udah balik badan nih Nah itu Saya bilang pertama Itu lokal Yang kedua Bukan-bukan Dari Balik badan Dalam pengerjaan Begini Keras Awalnya Tapi kemudian Kok dukung Dukung gitu loh Kira-kira Dulu kan keras Dibayar rak ya Sekarang lebih objektif Sekarang setiap tengah satu Kan ada gaji dulu Saya harus Saya disumpah Ya sekarang kan Gak ada yang bayar Gak artinya gini Artinya yang disampaikan Mas Fari Mas Fari tetap objektif Oh iya dong Kalau bagus Ya bagus Jelek ya jelek Mas Sampain kan saya tanya juga Presiden tuh dari dulu Memandang kritik saya Objektif atau tidak Objektif Objektif Dari dulu Malu dia respect Cuman memang Cuma Tadi belum keluar tuh Apa yang lo omongin Apa yang lo bisakin ke Presiden Iya Masa rahasi ya Kan Sohib Kan Sohib Oke guys Eh Kalau tau Kalau jadi menteri Mau gak Saya jadi temen aja lah Ya kan Kalau temen kan Kalau temen tuh Bisa sebagai penasehat Iya Pokoknya kongko-kongko lah Guys Jadi Bentar dulu mas Aku mau Promo juga nih Temen-temen nih Penontonku juga banyak Ini harus Kita mau ngobrol Mas Bambang Kawan lama saya Ya kan Sohib Kental Sohib Kental Subscribe juga nih Supaya banyak Hey guys Jangan lupa Kacau Kopsu Channel Nah Ini kan Mas Fahri kan Kalau saya lihat Dari perjalanan hidup Sebagai aktivis Itu gak pernah lepas Dari Pressure Begitu Jadi anggota DPR Juga Hari-hari Mas Fahri kan Terlalu Menghadapi pressure Senang dengan pressure Nah Sekarang sudah Lepas Kebetulan Mas Fahri sekarang Tidak lagi di DPR Tapi yang tetap Di politik Membangun Partai Glora Yang saya lihat Juga punya Masa depan Karena Orang-orang Anak-anak muda Semua Sekali Mas Fahri Mas Fahri Saya gimana Kehilangan Beban pressure Atau Hilang sama sekali Dan berkurang Itu tadi saya bilang Pada dasarnya Sekarang ini Kita Hidup sih Tetap hidup Artinya Kita punya tantangan Keluarga Punya anak yang harus Disekolahkan Punya orang tua Yang kita mesti urus Punya saudara-saudara Tantangan tetap ada Tetapi beda Itu yang saya bilang Kalau hidup yang ini Saya tuh gak merasa Ada disumpah Gitu loh Jadi saya bisa berada Di pinggir pantai Atau di kebun Malam-malam Gitu kan Jadi Plong aja gitu Jadi Pressurnya gak sekuat dulu Tapi pada dasarnya Saya tuh kan juga orang yang Kuat di pressure Mas Jadi siap aja gitu Kalau ada yang pressure Siap gitu loh Jadi Sama ketika Kemarin Dari beberapa hari Dijulukin Wah Mas Pak Ini balik badan nih Gimana ceritanya Balik badan nih Bukan balik badan Saya kan Selalu kan Saya kepada Presiden Waktu ketemu Saya ngomong Pak Bapak ini kan Pak gak akan Mungkin maju lagi Sudah tidak Sudah di periode kedua Bapak juga Udah narik Pak Prabowo Kedalam Akhirnya Nomor satu Nomor dua Udah gak ada Udah menyatu Nah Harusnya Peran berikutnya beliau tuh Gak usah ada dalam konflik Gitu loh Artinya Dia bisa naik Jadi negarawan Jadi bapak bangsa Yang Legacy paling besarnya adalah Supaya kita selamat Keluar dari Covid ini kan gitu Nah itulah yang menyebabkan Saya gak bisa disuruh galak Segalak dulu Ketika ada konfrontasi Apalagi dengan jabatan kita Sebagai pengawas pemerintah Ya pasti keras Kita mengawasi pemerintah Sekarang gak ada ininya Tidak ditugaskan rakyat Untuk itu Gitu loh Jadi Kalau saya kemudian Kelihatan lebih arif Dan bijaksana Gitu kan Ya karena kita lagi Di tengah Karena rambut Mas Padahal udah mulai memuti Jadi Lebih bijaksana Ini harus jadi helikopter view nih Padahal udah jadi helikopter Lagi sekarang nih Kan gitu Ya saya Saya kan alhamdulillah ya 15 tahun di DPR Lalu Ya 21 tahun Alhamdulillah Kita di pemerintah Kita jadi tau lah ABCD dari problem pemerintahan ini Gitu Apa yang salah? Kalau saya tuh gini Kita sebagai Apa yang bener deh? Ini kita penyakit umum dulu ya Penyakit umum kita sebagai bangsa Penyakit umum pertama Ada tiga lah Dalam manajemen tuh Ada tiga penyakit kita ini Pertama Bangsa kita ini Kurang pandai Dalam berencana Tiba masa Tiba akal Yang kedua Bangsa kita ini Dalam pelaksanaan itu Kadang-kadang Sibuk dianggap sukses Mas Bambang ingat dulu Waktu saya kritik KPK ini kan Dianggap Sibuk itu dianggap sukses Kalau ada OTT tiap hari Dianggap sukses Padahal Sukses pemberantasan korupsi Ya korupsinya hilang gitu loh Jadi nalar ini Di bangsa kita itu memang berat Nah yang ketiga itu adalah Kadang-kadang citra itu Mengalahkan kinerja Ini penyakit kita secara umum Tapi ada penyakit yang melatari Semua ini bisa bertahan terus Yaitu feudalisme Masih ada sekarang? Masih kuat Jadi sebenarnya itu sikap mental kita Kepada pemimpin itu kita itu Kadang-kadang gak berani terus terang Gak berani apa adanya Gak berani berteman Saya kan merasa Mas Bambang Karena mungkin backgroundnya kan Dari media Ya kan Pernah jadi wartawan Dan sebagainya itu kan Kultur egaliter itu ada gitu Jadi kita gak ada jarak Kalau bicara gitu Tapi di Tradisi umum kita itu Pemimpin Apalagi namanya presiden Jaraknya itu dengan yang namanya Menteri itu jauh sekali gitu loh Sekarang ini Sekarang ini Dan sebenarnya kapan-kapan begitu gitu Jadi menteri itu begini Jadi dia menganggap bahwa Dia menjadi menteri Sebuah anugerah dari presiden Karena itu dia gak berani Ada conversation yang seimbang Dengan presiden Ini problemnya mas Padahal yang bener Kalau ingin membantu presiden Ya harus jadi teman Harus jadi sahabat Karena itu gak boleh Nyalahkan presiden Presiden salah pun kita biarin aja Lah inilah feudalisme mas Sehingga kemudian masalah itu Seperti tidak selesai gitu Itulah yang membanding kita semua Ini yang membanding kita semua Dan sekarang Yang menyedihkan Kalau kita bicara ya Dari jaman PSBY Sampai sekarang itu Karena ini presiden dipilih langsung ya Timnya gak terbentuk mas Sampai sekarang Kalau kita merima Apa namanya penghargaan Pintang Dari negara Saya lihat gesturnya Respek banget Nah akhirnya apa sih yang diomongin tuh Nah pasti ada di luar itu Ada omongan lain ketemu lagi Pasti saya yakin Mas Fari ngasih masukan Saya merasa gak ada beban aja Kalau ngomong gitu loh Karena saya gak mau ada beban Apa poin yang penting yang Mas Fari Sampaikan kepada presiden Ya saya bilang begini Ada tiga problem nih Pemerintah ini Satu yang namanya dapur Presiden tuh gak boleh salah Gak boleh keliru Apa yang dia lihat tuh harus benar Apa yang dia dengar tuh harus benar Apa yang dia katakan itu harus benar Gak boleh kata-kata presiden tuh dikoreksi Gak boleh kata-kata presiden sering diralat Dan sebagainya itu Itu satu itu namanya dapur Dapur tuh apa yang kita makan Apa yang kita dengar Jadi penai dapur Itu satu dapur Nah yang kedua itu operator Operator itu harus yang Ngerti gambar besar dari persoalan Dan dia take over semuanya Sampai semua resiko dan sebagainya Dia tahu gitu Dari ujung ke ujung gitu Dan dia bisa jelaskan kepada rakyat Bahwa ini masalah selesai Nah itu juga kelihatannya itu Yang berani Gak ada kayak begitu Karena paling di kabinetnya yang berani gitu Cuman Pak Luhut saya lihat ya Yang berseserang ya Tapi Pak Luhut ini kan Saya khawatir karena jarak Usia juga dengan presiden mungkin tinggi Begitu ya Jadi mungkin dia satu-satunya orang tua kan Dalam kabinet kan Sehingga dia bisa Masa dia bilang begini Saya barusan saja sudah memarahin semua menteri Kayak gimana kok Iya Pak Luhut Iya Pak Luhut ngomong begitu Saya barusan sudah marahin semua menteri Sebenarnya itu agak berlebihan begitu ya Tapi Sebenarnya untuk menjadi Apa istilahnya Orang apa adanya tadi itu ya begitu Sama presiden harus begitu Nah yang terakhir yang ketiga Saya bilang ini Fungsi penasehat Kan presiden itu bikin Penasehatnya milenial Itu kan gak ada gunanya Orang-orang itu kan jarak psikologisnya Dan presiden kan jauh Karena ada dewan pertimbangan Beda Saya lihat jarang ketemu tuh Oh jarang Tapi maksudnya itu penasehat itu Yang apa sih Tugas penasehat itu Orang yang Membuat presiden itu tenang Mengambil keputusan Semua perhitungan sudah ada tersemeja Sudah mantap lah begitu Dan itu kemudian Dia bisa hadirkan hatinya Untuk mengatakan Ini yang saya mau kerjakan Nah yang fungsi ketiga ini Sebenarnya kan bisa diperlengkap oleh Pak Amaruf Karena dia kan Ulama ya Wakil presiden Tapi ulama ya Punya fungsi-fungsi spiritual gitu Nah itu saya gak lihat Tapi sekarang Saya kira Menurut Mas Fahri ini Apakah yang dilakukan oleh kita semua Itu masuk MPR Masuk pemerintah Apakah sudah tepat Selamat menikmati sub indo by broth3rmax